Pedang angin berbisik jelit 38. Demikianlah mereka ramai saling bersahutan membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi. Ding Tao dan para pimpinan yang lain hanya bisa tertawa saja melihat kegembiraan mereka. Bagaimanapun juga mereka bisa ikut merasakan kegembiraan yang dirasakan. Sebenarnya jika bukan karena nyonya murong Yun Hua, kejadiannya bisa berbeda, salah seorang dari mereka berujar sambil mengingat ingat turut-turutan peristiwa yang terjadi. Benar, benar, kau benar. Tadinya kupikir aku akan mati hari ini, sudah terbayang-bayang wajah anak dan istriku yang menangisi mayatku yang terbelah dua, sahut yang lain. Aku juga. Ah, kalian ini semuanya penakut. Sudah memilih jalan pedang, masa masih memikirkan hipu dan mati? HMM, jangan mengecilkan jasa nyonya murong Yun Hua. Eh, jangan salah, bukan begitu maksudku. Tapi harusnya yang kalian pikirkan adalah tanpa campur tangan nyonya murong Yun Hua, saat ini mungkin partai kita tinggallah nama saja. Sudah menjadi boneka dari perguruan Kun Lun. Ya, kau benar juga. Sungguh beruntung ketua ding Tao memiliki istri yang demikian. Kita juga ikut beruntung, bukan hanya ada ketua ding Tao yang nomor satu ilmu pedangnya. Di sampingnya juga ada nyonya murong Yun Hua yang ahli strategi. Lalu masih ada juga Chuan Ma Songkuan, nyonya Chulin He, Chuan Chou Liang, pendeta Li Ucun Chau, Chuan San Liang, demikian salah seorang dari mereka menghitung satu per satu pimpinan partai pedang keadilan. Hahaha, Chou Liang tertawa. Ketika semua orang menoleh ke arahnya dia pun berucap. Tidak perlu dihitung-hitung, yang pasti pahlawan penyelamat. Partai pedang keadilan kita hari ini adalah nyonya murong Yun Hua. Benar, tidak seorang pun dari kami dapat hadir untuk mencegah partai Kun Lun membuat kekacauan saat mereka baru saja datang. Jika bukan karena kecerdikan dan kebijakan nyonya murong Yun Hua, mungkin keadaan akan sangat buruk bagi kita semua, ujar Ma Songkuan memperkuat pernyataan Chou Liang. Benar, benar, setiap orang saling berpandangan dan bergumam. Sudahlah, sudah cukup kita bersenang-senang. Sekarang jangan lupa dengan tugas-tugas kalian, kita baru saja melewati keadaan yang berbahaya tapi bukan berarti kita bisa melonggarkan kewaspadaan, ujar Ma Songkuan setelah keadaan meredah. Lagi pula, bukankah ada banyak yang harus kalian bicarakan? Bagaimana dengan jurus-jurus yang tadi dijelaskan Ketua Ding Tao pada kalian, Sambung Chuling He? Teringat dengan hal itu, para penjaga pun jadi bersemangat kembali. Dengan senyum penuh arti mereka saling berpandangan. Nah, sudah paham? Baiklah kalian sekarang kembali ke posisi kalian masing-masing, ujar Ma Songkuan sambil tersenyum kecil. Baik Chuan Ma, ujar mereka beramai-ramai. Dalam waktu singkat ruang pertemuan itu pun telah kosong, hanya tinggal Ding Tao, Ma Songkuan, Chuling He dan Chowliang. Ruang yang tadi terasa penuh dan ramai, tiba-tiba jadi lenggang terisi hanya dengan orang saja. Mereka saling berpandangan dan akhirnya Ding Tao yang pertama memecahkan keheningan itu, kali ini hampir saja kita semua celaka. Chowliang mengangguk, benar, jika bukan karena siasat nyonya Murong Yun Hua, ku kira ketua Guang Yang Kuang dan orang-orangnya akan menyerbu masuk ke dalam. Korban akan banyak yang berjatuhan, meskipun bagaimana akhir dari pertarungan itu belum bisa dipastikan tapi sudah pasti siapapun yang menang, kedua pihak akan sama-sama merugi. Aku heran, apakah hal ini sama sekali tidak terpikir oleh ketua Guang Yang Kuang, ujar Ding Tao sambil mengerutkan alis. Orang-orang dari perguruan ternama seringkali memiliki sifat seperti itu. Di luar perguruan mereka, apalagi sebuah partai yang baru terbentuk, sama sekali tidak mereka pandang sebelah mata, jawab Ma Songkuan. Meskipun demikian, Ding Tao bergumam tapi tidak mampu menyelesaikan perkataannya. Meskipun demikian, keputusan yang diambil ketua Guang Yang Kuang sangatlah tidak bijak. Kalaupun dia berhasil menundukkan kita, bukankah namanya bisa tercemar? Apalagi jika dia kalah, pertaruhan yang dia lakukan, kemungkinan besar tidak akan memberikan hasil yang baik. Ketua Ding Tao yang merasakan beban yang sama sebagai seorang pimpinan, merasa keputusan itu sangatlah ganjil, bukankah benar demikian, Urai Chow Liang menjelaskan. Benar. Kakak Chow Liang benar sekali. Keputusan itu ku rasa sangat ganjil, sehingga di belakang keputusan ketua Guang Yang Kuang ini, ku rasa masih ada latar belakang yang belum. Terungkap, ucap Ding Tao sambil menganggukan kepala. Dengan puas karena Chow Liang bisa menguraikan apa yang dia rasakan. Ma Song Kuan dan Chiu Lin He ikut tercenung mendengar kecurigaan itu. Apakah hal ini masih ada hubungannya dengan serangan atas keluarga Wang Di Wuling? Tidak banyak orang yang bisa menggerakkan ketua dari perguruan Kun Lun. Jika benar ada orang di belakang ketua Guang Yang Kuang, maka ku rasa kemungkinan besar orang itu adalah orang yang sama, yang berhasil mempengaruhi Ho Asan. Ujar Ma Song Kuan perlahan-lahan. Ding Tao dan Chow Liang saling berpandangan, dengan wajah serius Ding Tao menganggukan kepala. Kakak Ma Song Kuan benar, jika melulu demi kepentingan Kun Lun, apa yang dilakukannya kali ini terlalu beresyukuh. Namun jika hal itu dikarenakan oleh orang lain yang menyuruhnya, maka ada kemungkinan besar orang yang sama yang menggerakkan peristiwa di Wuling adalah orang yang menggerakkan ketua. Guang Yang Kuang. Kalau begitu akanku sediakan orang-orang khusus untuk mengamati gerakan ketua Guang Yang Kuang, ujar Chow Liang dengan alis berkerut. HMM, pertama Ho Asan, sekarang Kun Lun dan jika benar kata Tiong Fa, maka yang ketiga adalah kongtong perguruan dari perguruan terbesar, Gumam Chow Liang berpikir. Apakah menurut saudara Chow Liang, perguruan besar yang lain pun juga terlibat, tanya Chow Lin He. Entahlah, sulit dikatakan, tapi kemungkinan itu tentu saja ada. Kebanyakan orang akan dengan serta-merta mengatakan bahwa hal itu konyol. Tapi kenyataannya Ho Asan terlibat, kemudian dari kesaksian Tiong Fa, kongtong pun terlibat dan yang terakhir dari pergerakan kunyulun kecurigaan yang sama muncul, jawab Chow Liang. Dengan kekalahan kunyulun, mereka sekarang menjadi pendukung kita dalam pemilihan Wu Lin Mengzhu. Jika benar mereka bekerja untuk lawan, apakah hal ini tidak jadi membahayakan, tanya Ding Tao. Bisa jadi demikian, mereka bisa jadi musuh dalam selimut, jawab Chow Liang. Apakah sebaiknya kita batalkan saja kesepakatan itu, tanya Ding Tao khawatir. Kurasa tidak perlu, mereka jadi musuh dalam selimut yang membahayakan kita, jika kita tidak mewaspadai mereka. Selama kita selalu waspada dan menyadari adanya kemungkinan itu, mereka tidaklah membahayakan, jawab Ma Song Kuan. Saudara Ma Song Kuan benar, lagi pula kalaupun benar ketua guang yang kuang berada di bawah pengaruh tokoh misterius ini, bukan berarti seluruh perguruan kunyulun berada di bawah pengaruhnya. Coba saja kita tilik kasus yang terjadi pada Ho Asan, apa yang dilakukan ketua Pan Jun ternyata tidak diketahui oleh para tetua di Ho Asan, sambung Chow Liang. Saudara Chow Liang, bisa jadi demikian, tapi bagaimana kalau misalnya ternyata tetua dari Ho Asan pun berada di bawah pengaruh tokoh misterius itu dan persekutuannya dengan partai kita Hanyalah care untuk mendekati kita dan bersiap-siap untuk menusuk dari belakang bila mana diperlukan, tanya Ma Song Kuan tiba-tiba. Kakak Ma Song Kuan janganlah terlalu berperasangka buruk, ku kira tetua Ksun Sia Oma bisa dipercaya, cepat Ding Tao menjawab. Tapi Chow Liang menggelengkan kepala dan berkata, maafkan kami ketua Ding Tao, tapi sebenarnya yang dikatakan oleh saudara Ma Song Kuan itu bukannya tidak beralasan. Kakak Chow Liang, jangan bilang kalau kau pun mencuriget tetua Ksun Sia Oma. Bukankah kita sampai pada keadaan yang sekarang ini pun oleh bantuan mereka, keluh Ding Tao. Chow Liang tertawa kecil, ketua Ding Tao, masalahnya begitu rumit, hingga siapa lawan dan siapa kawan tidak bisa ditentukan dengan jelas. Selama tokoh misterius dan orang-orangnya belum terungkap, setiap orang harus diwaspadai. Kalau saudara Chow Liang sudah mengatakan demikian, aku pun bisa bernafas lega, ujar Ma Song Kuan sambil tertawa. Ding Tao menengok ke kiri dan ke kanan. Ketika melihat dua orang yang paling dia percayai, Ma Song Kuan dan Chow Liang rupanya sepikiran, dengan sedih dia pun menggelengkan kepala dan mengeluh, Hah, apa? Jadinya jika terhadap teman pun kita masih harus saling mencurigai. HMMM, kami pun berharap, satu saat nanti semua ini akan terbongkar. Kukira waktunya yang paling mungkin bagi orang-orang yang bersembunyi dalam gelap ini untuk muncul adalah saat pemilihan Wuling Mengzau nanti. Jika ada orang-orang yang berpura-pura saja menjadi teman, hal itu akan terlihat pada saat pemilihan itu terjadi, ujar Ma Song Kuan. Benar, aku pun berpendapat demikian, kita semua tahu bahwa tokoh misterius itu kemungkinan besar adalah Ren Zhuo Chan. Jika dia bergerak setelah Ketua Ding Tao berhasil merebut kedudukan Wuling Mengzau, maka hal itu sudah sangat terlambat. Jalan terbaik baginya adalah menempatkan orangnya untuk memenangkan kedudukan Wuling Mengzau dan jika itu tidak mungkin, maka jalan kedua adalah dengan menggunakan pemilihan Wuling Mengzau untuk mengadu domba orang-orang kita, sambung Chow Liang. Dan dengan kecurigaan yang timbul di antara kita, hal itu tidak sulit untuk dilakukan, keluh Ding Tao menyesali keadaan. Hektometer, hal itu tidak akan terjadi, setidaknya tidak di partai kita ini. Di sini semuanya sudah ada dengan lengkap. Ada Ketua Ding Tao yang mempercayai setiap orang, tapi ada pula Chow Liang yang mengawasi setiap orang, Ujar Ma Song Kuan sambil memutar bola matanya disambut tawa oleh ketiga orang yang lain. Demikianlah dengan segala kerumitannya, hari-hari menjelang pemilihan Wuling Mengzau pun jadi semakin dekat. Apakah Ding Tao dan Partai Pedang Keadilan akan mampu muncul sebagai pemenang? Ataukah kedudukan itu akan direbut oleh kelompok lain? Kunjungan Guang Yang Kuang ke Jiyang Ling mungkin adalah peristiwa paling mengebohkan yang terjadi sebelum diadakannya pemilihan Wuling Mengzau. Namun rentetan kejadian akibat dari tersebarnya berita itu tidaklah sedikit. Salah satu yang patut dicatat adalah kunjungan Wakil Ketua Perguruan Mei Ke Jiyang Ling. Salah satu yang bisa dikatakan istimewa adalah kunjungan Biksuni Huan Sin justru untuk bertemu Murong Yun Hua, bukan bertemu Ding Tao yang menjadi ketua. Nama Murong Yun Hua memang melambung tinggi sejak kejadian tersebut, bukan hanya jadi buah bibir di kalangan pengikut Partai Pedang Keadilan tapi juga sampai di kalangan luar. Perguruan Mei yang sebagian besar anggotanya adalah perempuan termasuk salah satunya. Sedemikian harum nama Murong Yun Hua, hingga Biksuni Huan Sin menyempatkan diri untuk bertemu. Di lain pihak meskipun kekalahan kunjungan semakin mengokohkan kedudukan Partai Pedang Keadilan di antara partai-partai lurus di masa itu, gerombolan perampok dan tokoh-tokoh sesat pun dikabarkan menyatukan kekuatan untuk ikut bersaing dalam pemilihan Wuling Mengzau. Para pimpinan Partai Pedang Keadilan pun tidak pernah berhenti bekerja untuk memperkokoh kedudukan mereka. Di kota besar di bagian selatan daratan, nama Partai Pedang Keadilan menjadi sosok pemimpin di antara partai-partai lain dalam dunia persilatan. Tidak ada penjahat yang berani menampakkan batang hidungnya di mana Partai Pedang Keadilan membangun cabang. Nama-nama seperti Masong Kuan, Chuling He, Li Uchion Chao, San Liang, Tang Siong dan Wang Xiaohan menjadi momok yang menakutkan bagi kaum penjahat. Kelihayan mereka tidak terlepas dari semakin meningkatnya ilmu Ding Tao sendiri semenjak dia mempelajari koleksi kitab-kitab milik Murong Yun Hua. Meskipun Ding Tao tidak pernah ikut menampakkan diri, nama besarnya mampu menggetarkan hati setiap lawan. Di saat para pengikutnya bekerja keras di luaran, Ding Tao tidak kalah sibuknya dengan latihan-latihan pribadinya. Sedikit demi sedikit, ilmu-ilmu yang dia pelajari semakin melebur dalam dirinya. Setiap kali ada waktu, pengikut-pengikut utamanya akan menemani dia berlatih. Sejak kunjungan Guang Yang Kuang ke Jiangling, sekarang ini tentu selalu akan ada satu atau beberapa pengikut utama Ding Tao yang berjaga di Jiangling. Demikian juga ilmu barisan yang dilatih oleh pengikut Partai Pedang Keadilan yang lain sudah semakin matang, sehingga Ding Tao bisa berlatih dengan tenang. Berkembangnya Partai Pedang Keadilan tentu saja memiliki bebannya sendiri, semakin hari semakin sulit bagi Chow Liang untuk mengamati dan menilai mereka-mereka yang bergabung dalam partai. Oleh sebab itu pada salah satu pertemuan antar pimpinan, Chow Liang menegaskan sekali lagi, bahwa segala urusan kelompok inti Partai Pedang Keadilan harus sangat dirahasiakan. Jumlah mereka pun sudah tidak akan ditambahkan lagi dalam waktu dekat ini, mengingat dengan semakin besarnya partai semakin sulit untuk menyeleksi pengikut-pengikut yang ada. Kebesaran Partai Pedang Keadilan tampil dalam seluruh kesemarakannya pada saat diadakan pesta sebagai tanda syukur atas kelahiran Putra Ding Tao yang pertama. Dari cabang hadir perwakilan-perwakilan bersama dengan para pimpinan partai-partai dari daerah-daerah yang berdekatan, yang mengakui kepemimpinan Partai Pedang Keadilan. Dari enam perguruan besar pun hadir untuk mengucapkan selamat, meskipun yang datang bukanlah pimpinan perguruan, namun kedudukan mereka yang dikirim pun tidaklah rendah. Tidak seperti perayaan didirikannya Partai Pedang Keadilan, tidak ada tamu yang datang dengan niat mencoba-coba. Yang mungkin tidak diketahui oleh seorang pun adalah hadirnya Dewa Obatwa NGLO dengan anak angkat dan muridnya. Duduk bercampur di antara para pengunjung yang datang tanpa undangan, Hwa NGLO, Hwa Yingying dan Wang Renfu tampil dengan sangat sederhana. Layaknya orang persilatan tidak ternama yang datang sekedar untuk melihat. Di antara mereka bertiga tentu saja yang paling menyolok adalah Hwa Yingying yang cantik, untuk itu khusus Hwa Yingying, Hwa NGLO memberikan sedikit samaran. Hwa NGLO memang tabib yang ahli, pengetahuannya tentang berbagai macam tumbuhan membuat dia pandai meramu berbagai jenis obat-obatan. Termasuk ramuan yang sangat berguna bagi mereka yang ingin menyamar. Kulit Hwa Yingying yang putih mulus, dengan cermat dibuatnya sedikit lebih gelap dengan beberapa noda yang membuat wajahnya tidak menarik meskipun tidak sampai menjijikan sehingga menarik perhatian, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pakaian yang kebesaran dan terbuat dari bahan yang kasar, menyempurnakan dandanan Hwa Yingying. Tidak terlalu berlebihan hingga menarik perhatian, di saat yang sama orang yang mengenal Hwa Yingying pun tidak akan menoleh dua kali untuk melihat gadis itu. Seandainya ada yang mengenali gadis itu, mungkin orang itu adalah Ding Tao, namun sebagai tuan rumah Ding Tao lebih sibuk menerima dan bercakap-cakap dengan tamu-tamu undangan yang jumlahnya tidak sedikit. Tidak ada waktu baginya untuk menyapa tamu-tamu yang datang tanpa diundang. Jumlah tamu-tamu seperti itu pun sangat banyak, mereka yang datang untuk melihat keramaian atau sekedar ingin menambah pengalaman dan melihat tokoh-tokoh yang mereka kenal namanya tanpa pernah melihat orangnya. Hwa N. Gelo, Hwa Yingying dan Wang Renfu mengikuti perayaan tersebut di meja mereka dengan banyak berdiam diri. Tidak banyak kata yang mereka ucapkan, selain basa-basi. Sewajarnya dengan tamu-tamu lain yang duduk semeja dengan mereka. Mereka datang hanya sekedar untuk memenuhi keinginan Hwa Yingying untuk melihat Ding Tao terakhir kalinya, sebelum memutuskan seluruh pertalian dengan masa lalunya. Selesai perayaan, mereka pun ikut bersama dengan tamu-tamu yang lain membubarkan diri dan beristirahat di penginapan tempat mereka menginap beberapa hari sebelumnya. Kamar itu sudah mereka pesan selama seminggu penuh, Hwa N. Gelo yang berpengalaman sudah bisa membayangkan bagaimana ramainya kota Jiangling pada saat perayaan itu dan berangkat jauh-jauh hari. Sudah seperti itu pun, mereka cukup kesulitan untuk mencari penginapan yang baik, sehingga akhirnya mereka bertiga harus cukup puas dengan satu kamar saja. Tapi hal itu tidak membuat mereka mengeluh, justru pengaturan seperti itu sesuai dengan keadaan mereka saat itu. Hwa N. Gelo memandang Hwa Yingying dan Wang Renfu belum sepenuhnya siap untuk terjun dalam dunia persilatan. Hanya karena rengekan Hwa Yingying saja maka akhirnya Hwa N. Gelo mengalah dan mengajak mereka berdua ke Jiangling untuk menilik keadaan Ding Tao. Usai membersihkan diri ala kadarnya, mereka pun duduk berkumpul di kamar itu. Sementara Hwa Yingying terlihat diam dalam lamunan, Wang Renfu tidak berani menegurnya dan Hwa N. Gelo pun untuk beberapa lama membiarkan Hwa Yingying berpikir. Baru setelah Hwa N. Gelo melihat adanya perubahan pada rumen muka Hwa Yingying, orang tua itu membuka mulutnya. Nah, anak Yingying, kau sudah melihat bagaimana keadaan Ding Tao? Apakah hatimu sudah merasa lega? Tanya orang tua itu dengan sabar. Hwa Yingying menengok ke arah Hwa N. Gelo dan terdiam beberapa lama sebelum menjawab, kakak Ding Tao memang terlihat baik-baik saja, keluarganya harmonis dan kedudukannya pun menanjak dengan cepat, tapi entah mengapa, aku merasa bahwa dia tidak sepenuhnya bahagia. Wang Renfu yang sejak tadi terdiam pun bertanya, maksud adik Yingying tidak bahagia bagaimana? Bisa dikatakan hampir semua yang diinginkan seorang laki-laki telah diadapatkan, bukan hanya cukup tapi bahkan berlimpah. Kekayaan, kekuasaan, ketenaran dan segala macam keinginan lainnya. Wang Renfu tidak sampai hati untuk berkata wanita, meskipun dalam benaknya hal itu termasuk dari deretan keinginan laki-laki pada umumnya yang telah didapatkan Ding Tao dengan kedudukannya saat ini. Hwa N. Gelo pun memandang putri angkatnya dengan rasa tertarik. Hua Yingying terdiam berusaha mengerti apa yang dia rasakan dan merangkaikannya dengan kata-kata, maksudku, entahlah, mungkin hanya perasaan saja, tapi kakak Ding Tao, rasanya dia bukan orang yang akan berbahagia berada di bawah sorotan banyak orang seperti yang kita lihat hari ini. Bisa ku bayangkan seandainya dia boleh memilih, dia akan lebih bahagia mencangkul lahan dan menebar benih-benih, mencampur kotoran kuda dengan tanah untuk dijadikan pupuk atau mencabuti tanaman-tanaman liar hingga bersih. Wang Renfu menggelengkan kepala tak percaya, adik Ying. Adik Ying, perasaanmu itu hanya timbul karena dalam hatimu hanya ada Ding Tao yang dulu yang masih menjadi seorang tukang kebon di rumah kita. Tidak mungkin dia lebih bahagia mencampur kotoran kuda daripada menjadi ketua dari sebuah partai yang besar. Hua Yingying hanya bisa tersenyum lemah sambil mengangkat pundak mendengar ucapan Wang Renfu. Mungkin memang begitulah yang sesungguhnya. Entahlah. Justru Hua Enggelo yang membela putri angkatnya itu, orang tua yang sudah kenyang makan asam garamnya kehidupan itu berkata, memang pada umumnya kita berpikir demikian, namun sebenarnya bahagia atau tidaknya seseorang tidak bisa disemaratakan. Ada orang yang lebih berbahagia dengan kehidupan yang sederhana namun jauh dari konflik. Ada pula orang yang merasa bahagia dengan menaklukan tantangan demi tantangan. Orang seperti apa Ding Tao itu, aku tentunya tidak mengenal dia sebaik kalian berdua. Jadi aku pun tidak bisa mengatakan pendapatku mengenai hal ini. Wang Renfu mengerutkan alis dan bertanya, Guru, sekalipun Ding Tao mungkin lebih memilih kehidupan yang damai, bukankah dia juga memiliki kewajiban untuk mengamalkan bakat dan kebisaan yang dia miliki untuk kepentingan yang lebih besar? Jika seseorang memiliki kelebihan namun tidak mengamalkannya, bisakah dia hidup dengan bahagia? Tidakkah hidupnya akan dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dan penyesalan? Hua Enggelo tersenyum mendengar pertanyaan Wang Renfu. Jalan berpikir orang itu bermacam-macam, demikian pula apa yang mereka pikirkan tentang apa maksudnya mengamalkan kepandayan. Setelah berucap demikian Hua Enggelo tidak langsung melanjutkan, dia terlebih dahulu menyeruput derhangat yang disajikan Hua Yingying untuk mereka bertiga. Umurmu dan umur Ding Tao tidak berbeda jauh dari cerita yang kudengar tentang dia, bisa ku bayangkan pendiriannya mengenai kewajiban dan tanggung jawab, juga pengalamannya dalam hidup. Dalam hal ini ku rasa engkau benar, sekalipun dia lebih berbahagia hidup dengan damai, jauh dari konflik. Jika saat ini dia melakukan hal yang demikian, hati nuraninya tentu akan merasa bersalah karena merasa tidak berbuat apa-apa. Ayah, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menolongnya? Ujar Hua Yingying tiba-tiba. Hua Enggelo tidak segera menjawab, dia termenung memandangi gadis itu. Hua Yingying yang ingat bahwa dia sudah berjanji untuk melupakan masa lalunya setelah menilai keadaan Ding Tao untuk terakhir kalinya pun jadi terdiam dan menundukkan kepala. Wang Renfulah yang kemudian memecahkan kediaman itu. Guru, aku ingat apa yang dikatakan adik Yingying sebelum guru setuju untuk datang ke Jiangling ini, tapi sebenarnya bukan hanya adik Yingying, aku pun merasakan hal yang sama. Jika Ding Tao berada pada kedudukannya yang sekarang, sebuah situasi yang sebenarnya tidak dia kehendaki, namun tetap dia terima karena rasa tanggung jawab dan kepeduliannya. Bagaimana dengan diriku? Tidakkah aku juga memiliki kewajiban? Apakah aku ini bukan seorang laki-laki seperti dirinya? Hua Enggelo pun mengalihkan pandangannya, dipandanginya wajah Wang Renfulah yang bernyala-nyala dengan semangat seorang muda. Lama dia memandang dalam diam, kemudian dia pun menghela nafas dan memalingkan muka. Wang Renfulah dan Hua Yingying tidak berani mengatakan apa-apa, mereka ikut berdiam, menunggu Hua Enggelo membuka suara. Hah! Mungkin umurku memang sudah mulai tua, sehingga semangatku pun mulai padam, ujar Hua Enggelo sambil menghela nafas. Ayah, siapa bilang usia ayah sudah tua, kalaupun benar sudah tua, toh ayah tidak kalah dengan kami-kami yang masih muda. Coba saja ayah adu lari dengan kakak Renful, pasti ayah yang menang, ujar Hua Yingying dengan manja sambil meraih tangan Hua Enggelo yang sudah penuh keriput seperti kulit jeruk. Hehehe, kamu ini bisa saja, ujar Hua Enggelo sambil terkekeh geli. Wang Renful ikut tersenyum melihat gurunya tertawa, suasana yang tadinya sedikit muram jadi kembali ceria, meskipun semuanya diam. Hua Enggelo termangu-mangu cukup lama sebelum akhirnya menengadahkan kepala. Baiklah, kalian memang anak-anak yang bandel. Akanku ikuti kemauan kalian, sebagai gantinya kalian harus benar-benar mendengarkan perkataanku, ujarnya dengan bibir tersenyum namun serius. Wah, ayah memang benar-benar berjiwa muda, terima kasih ayah, sorak Hua Yingying sambil merangkul Hua Enggelo. Gadis ini dengan cepat menjadi akrab dengan Hua Enggelo. Terima kasih guru, ujar Wang Renful dengan singkat namun matanya yang berbinar-binar berbicara jauh lebih banyak tentang perasaannya. Sungguhpun mereka baru berkumpul dalam hitungan bulan saja, namun dalam waktu yang relatif singkat itu, sifat Hua Enggelo yang kebapakan, terbuka dan penyabar, membuat Hua Yingying dan Wang Renful menjadi akrab dengan cepat. Hahaha, jangan terlalu cepat merasa senang, kalian toh belum mendengar bagaimana caranya kita membantu dia, ujar Hua Enggelo sambil tertawa. Memangnya dengan care seperti apa ayah ingin membantu kakak Ding Tao, tanya Hua Yingying dengan sedikit was-was. Pertama-tama aku tetap berpendapat bahwa sebaiknya Ding Tao tidak mengetahui tentang keberadaan kalian, apakah kalian setuju dengan hal ini, ujar Hua Enggelo. Hua Yingying dan Wang Renful berpandangan sejenak sebelum menganggukan kepala. Bukankah hal itu sudah mereka putuskan sejak mereka pertama kali mendengar tentang keadaan Ding Tao dari Hua Enggelo. Dengan berjalannya waktu hidup bersama Hua Enggelo, sepasang kakak beradik itu pun makin bisa menghargai dan menikmati kehidupan Hua Enggelo yang sederhana. Sehingga saat ini tidak setitik pun melintas dalam hati mereka, keinginan untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka sebagai keluarga Wang yang kaya raya dan berkuasa. Bagus, hal yang kedua sangat berkaitan dengan hal yang pertama tadi. Karena kita tidak ingin Ding Tao mengetahui tentang keberadaan kita, maka kera kita membantunya pun harus dengan diam-diam. Perlu kalian sadari, Saat ini kedudukan Ding Tao dalam dunia persilatan sangatlah kuat, tidak ubahnya kedudukan ketua dari enam perguruan besar. Sehingga sebenarnya kekuatan kita bertiga bisa-bisa dikatakan tidak ada hitungannya, ujar Hua Enggelo menjelaskan. Kalau begitu, bantuan seperti apa yang bisa kita berikan? Tanya Wang Renfu dengan bergumam. Sebagai sebuah partai yang besar, kesulitan yang paling besar tentu saja dalam mengawasi pengikut-pengikut dan sekutu-sekutunya. Mereka tidak kekurangan tenaga, namun apakah ada pengkhianat di antara kumpulan mereka? Apakah ada yang menyalahgunakan nama partai mereka untuk kepentingan sendiri? Itulah yang sulit untuk diawasi, karena sedemikian besarnya jumlah pengikut dan sekutu mereka, jawab Hua Enggelo. HMM, jadi menurut ayah, kita akan bekerja diam-diam, mengawasi dan mengamati orang-orang partai pedang keadilan, tanya Hua Enggelo. Ya, begitulah, kukira itu adalah care yang paling baik untuk sedikit menyumbangkan tenaga buat Ding Tao tanpa perlu menunjukkan keberadaan kita, jawab Hua Enggelo. Tapi seperti yang guru katakan, jumlah mereka begitu banyak, lalu siapa yang harus kita awasi terlebih dahulu? Atau di wilayah mana kita beroperasi? Tanya Wang Renfu sambil mengerutkan alis. Hehehe, tentang hal itu, kita harus sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa bukan dewa yang bisa melihat segala sesuatunya secara bersamaan dari satu tempat. Baiklah kita memilih salah satu kota di mana partai pedang keadilan memiliki cabangnya. Kemudian kita akan tinggal di sana sebagai salah satu penduduk dari kota itu, sambil hidup seperti biasa, kita buka matu dan telinga kita lebar-lebar, ujar Hua Enggelo dengan ringan. Hua Yingying pun ganti mengerutkan alis. Ayah, kenapa kedengarannya apa yang kita lakukan tidak ada bedanya dengan biasanya? Hehehe, apakah kau memiliki saran yang lebih baik? Hua Enggelo ganti bertanya. Hua Yingying pun terdiam, tadinya dia membayangkan bisa melakukan sesuatu yang besar, namun penjelasan Hua Enggelo mengenai kebesaran Ding Tao saat ini menyadarkan dirinya. Demikian juga Wang Renfu, meskipun usulan Hua Enggelo tidaklah tepat benar di hatinya yang muda dan penuh semangat, namun dia pun tidak menemukan usulan lain yang lebih bagus. Janganlah hal ini membuat kalian kecil hati, sekarang yang penting, sekecil apapun kita bisa ikut menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kebaikan negeri ini. Asalkan kalian tekun berlatih, dalam hitungan tahun kalian pun akan memiliki tingkatan yang patut diperhitungkan dan bisa lebih banyak berbuat. Ujar Hua Enggelo yang bisa melihat keraguan akan diri sendiri membayangi perasaan Wang Renfu. Wang Renfu menganggukan kepala dengan tekat yang kuat. Saat ini dia tertinggal jauh dengan Ding Tao yang sudah terlebih dahulu melesat melebih dirinya. Namun dia berjanji dalam hati, akan bekerja keras untuk menutup ketertinggalannya itu dan suatu saat dia pun bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi negerinya dan mengharumkan nama keluarganya. Hua Ying Ying sendiri tidak terlalu memikirkan masalah itu, dia lebih berpikir tentang hubungannya dengan Ding Tao. Memang benar dia sudah memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama sebagai Wang Ying Ying, namun melihat Ding Tao Merski pun hanya dari kejauhan membuat dia kembali mempertanyakan keputusannya. Logika dan hatinya saling bertentangan, menurut akal sehatnya inilah jalan yang terbaik, tapi hatinya masih sulit untuk menerima. Diam-diam Hua Enggelo memperhatikan sikap Hua Ying Ying dan berusaha merabat perasaan gadis itu. Mulutnya sempat terbuka hendak bertanya, namun setelah berpikir sejenak lamanya, dia memutuskan untuk membiarkan Hua Ying Ying merenungkan sendiri masalahnya. Dalam benaknya Hua Enggelo sudah merencanakan banyak hal untuk kedua anak muda yang ada di hadapannya itu. Mereka berdua adalah generasi penerus yang akan meneruskan nama. Besar Hua dalam dunia persilatan. Sungguh ajaib memang, bagaimana sebuah tujuan bisa membuat seseorang lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Hua Enggelo bertiga akhirnya memutuskan untuk tidak menunggu sewa kamar mereka habis sebelum mereka pergi dari Jiang Ling. Ketiganya sudah tidak sabar untuk mengerjakan apa yang sudah mereka rencanakan. Malam itu juga mereka sudah menentukan kota tujuan mereka berikutnya dan pagi-pagi benar. Orang tua dan dua orang anak muda itu sudah mengosongkan kamar dan pergi meninggalkan Jiang Ling. Mereka bertiga pergi ke kota Guiyang, cabang ke dari Partai Pedang Keadilan baru saja didirikan di sana. Dengan pertimbangan bahwa di cabang yang baru dibentuk, tentu lebih banyak hal yang perlu diluruskan, dibandingkan dengan cabang yang sudah mapan, mereka bertiga pun memutuskan untuk membantu Ding Tao secara diam-diam, mengawasi perilaku pengikut Partai Pedang Keadilan yang ada di Guiyang. Dua bulan lagi, pemilihan Wulin Mengzhu akan dilakukan. Waktu dua bulan memang terhitung singkat, Hua Enggelo sendiri tidak yakin apakah yang mereka kerjakan akan memberikan pengaruh besar pada jalannya pemilihan. Tidak seperti Hua Yingying dan Wang Renfu yang bersemangat untuk melakukan sesuatu, meskipun kecil, untuk membantu Ding Tao menyelesaikan tugas-tugasnya. Hua Enggelo sebenarnya lebih berpikir demi kedua orang anak muda itu. Harapannya adalah di sisa umurnya dia bisa mewariskan sebanyak mungkin ilmu yang dia miliki pada dua orang anak muda itu. Renfu, gerakan kakimu kurang mengalir, terlalu kaku, dengan demikian ada waktu yang terbuang saat dirimu berpindah dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. Ingat, dalam penggunaan jurus ini, kaki harus bergerak dengan cepat tanpa mengerahkan tenaga secara berlebihan, seru Hua Enggelo setelah Wang Renfu dan Hua Yingying selesai memperaktekan jurus-jurus dari ilmu yang sedang dia ajarkan. Sedangkan Kau Yingying, gerakan tubuh bagian atas, kurang serasi dengan gerakan tubuh bagian bawah. Akibatnya pada saat perpindahan dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain, banyak lubang kelemahan yang terbuka dan dapat diserang lawan. Bagaimana, kalian mengerti? Tanya Hua Enggelo setelah menjelaskan pada dua orang muridnya. Wang Renfu dan Hua Yingying menjawab hampir bersamaan. Kami mengerti ayah. Kami mengerti guru. Bagus, kalau begitu coba ulangi sekali lagi gerakan kalian. Kali ini cobalah melakukannya dengan lebih perlahan, sebisa mungkin lakukan dahulu gerakannya dengan benar, baru kemudian kita coba melakukannya lebih cepat. Baik ayah. Baik guru. Sekali lagi kedua orang anak muda itu bergerak, memperagakan ilmu yang sedang diajarkan Hua Enggelo. Keduanya termasuk cerdas dan cepat sekali dalam menghafalkan jurus-jurus yang diajarkan. Demikian juga dengan teori yang melatar belakangi setiap gerakan, sehingga dalam waktu yang beberapa bulan mereka sudah mampu menghafalkan dengan lengkap ilmu langkah ajaib yang hendak diwariskan Hua Enggelo. Tinggal bagaimana mereka berlatih agar tubuh mereka mengingat setiap gerakan dengan tepat, sehingga dalam pertarungan yang sengit pun secara otomatis mereka akan bergerak dengan sempurna. Sambil memperhatikan gerakan kedua orang muda itu, Hua Enggelo sesekali memberikan petunjuk. Jangan berlebihan dalam memperhatikan bagian tubuh tertentu. Perhatian kalian harus luas dan tidak terbatas. Ying Ying, tanganmu terlambat bergerak. Tidak berapa lem kemudian, ganti Wang Renfu yang mendapatkan teguran. Renfu, gerakan kakinmu sudah cukup mengalir, namun sekarang kau ketularan Ying Ying. Awasi gerakan tubuh bagian atas. Sebagai seorang guru Hua Enggelo berlaku tegas dan keras, kedua orang anak muda itu digembelengnya tanpa ampun. Sepanjang perjalanan dari Jiang Ling ke Guiyang, di setiap tempat yang memungkinkan Anda akan memerintahkan keduanya untuk berlatih. Dengan sengaja Hua Enggelo memilih jalan yang melewati hutan belukar, gunung dan sungai-sungai yang deras. Fisik kedua anak muda itu pun jadi terlatih oleh kondisi alam yang sulit. Otot-otot kaki mereka menjadi kokoh, keseimbangan mereka pun jadi semakin baik.